ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Terus yang kedua, mengenai orang yang masuk di suatu pekerjaan dengan cara curang, apakah pekerjaan, hasil pekerjaannya itu untuk kedepannya hal setelah terkobat atau perlu keluar dari pekerjaannya? Demikian, saya berpulau. Ada pun terkait dengan pertanyaan yang kedua, kalau seorang itu masuk kerja di suatu tempat dengan cara yang haram, misalnya dia memberi duit suap atau pelicin atau yang semisal dengannya, maka perbuatannya itu adalah diharamkan. Kalau dia bertobat dari perbuatan tersebut, bagaimana tentang pekerjaannya dan hasil uang yang dia dapatkan dari hal tersebut? Itu memang dilihat di sudut lainnya, sebab kalau dia bekerja, bekerja yang halal, dia bekerja mengeluarkan tenaga, terus dapat hasil, asalnya halal untuk diambil. Cuma kalau dia sudah masuk dengan cara yang salah di suatu tempat, itu harus dilihat. Karena ketentuan orang yang bekerja di tempat yang benar, itu ada dua ketentuannya. Ketentuan yang pertama, dia punya keahlian di bidang itu. Punya keahlian, memang ahlinya bidangnya, dia bisa kerja di situ. Dan yang kedua, dia punya amanah. Dia bisa melaksanakan kerjanya dengan benar, sesuai dengan amanah. Kalau terpenuhi syarat itu, tidak apa-apa, dia tetap kerja di situ setelah dia tobat. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka dia cari pekerjaan yang lain. Dia berikan job itu kepada orang yang berhak menerimanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Terima kasih.